Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Jarwo Songha. Kali ini saya akan kembali menguang jejak keturunan bangsa Belanda yang masih tertinggal di Bumi Lampung. Saat ini saya berada di salah satu gang sempit di kota ataupun di kecamatan Gading Rejo, Kabupaten Pringsew, Provinsi Lampung. Di sini saya akan bercerita bersama Nur Hayati Van Der Linde, salah satu jejak keturunan bangsa Belanda yang masih tertinggal. Bagaimana kisah selengkapnya? Mari ikuti perjalanan saya. Nah, sekarang saya sudah berada di kediaman Ibu Nur Hayati Van Der Linde. Ibu, Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Ibu, apa kabar? Kabar baik. Kabar baik ya Bu, ya. Oke. Nah, Ibu, terima kasih sudah mau menerima kedatangan saya di sini. Ini senang sekali saya bisa bercoba dengan Ibu. Dan saya di sini ingin belajar dengan Ibu gitu kan ya. Tentang makna-makna kehidupan. Salah satunya bagaimana jejak-jejak keturunan bangsa Belanda masih ada hingga saat ini. Mungkin Ibu bisa cerita sedikit tentang ayah ataupun Ibu dari ibunya Ibu Nur Hayati. Bagaimana ya? Kalau saya sejak kecil memang ikut dengan Ibu, itu hanya sementara saja. Saya ikut Ibu saya yang kedua, itu yang di Telungaku. Nah, sedangkan papi saya itu kerjanya di hutan. Nah, setahu saya, papi saya itu berburu hewan di hutan itu ya untuk menafkai anak-anaknya lah ya. Karena papi saya kan pensiunan kan seberapa, pensiunan kan hanya sedikit. Oke. Jadi saya tinggal di Telungagung, dari kelas 1 sampai kelas 4. Nah, setelah saya di Telungagung dari kelas 1 sampai kelas 4, saya pindah ke Gading. Saya SMP di Gading, terus meneruskan di SMA Panjungkaran. Oke. Nah, Ibu Nur Hayati, saya ingin tahu siapa nama ayah Ibu dan juga ibunya Ibu? Mana penuruhnya? Ibu saya namanya Sarmi. Ibu Sarmi. Terus? Kalau papi saya namanya Abdul Rahman Van Derinko. Oke, Abdul Rahman. Itu nama yang sudah ini ya, nama yang sudah tua gitu ya. Kalau dulu kan François Emile. François Emile? François Emile. Tapi ini saya nggak tahu persis ya, mungkin kalau kakak saya, yang Peter Hermanus yang di Bandung itu mungkin lebih jelas untuk berlanggan. Oke. Ini hanya sebagian kecil saja. Sebagian kecil saja. Oke. Nah, Ibu Nur Hayati, Ibu ada berapa bersaudara, Bu? Saya ada sembilan. Sembilan bersaudara. Ibu anak yang keberapa? Anak yang keempat. Anak yang keempat. Nah, dari semua saudara-saudara Ibu, siapa saja bisa sebutkan dari yang pertama? Yang pertama, Peter Hermanus. Peter Hermanus. Yang nomor dua, Agustin. Agustin. Agustina, ya. Agustina. Terus yang ketiga, Miss Liberty. Miss Liberty. Yang keempat, saya sendiri. Oke. Nur Hayati. Terus yang kelima, Emile. Emile. Yang ke enam. Pran Yosef. Pran Yosef. Julius Benjamin. Julius Benjamin. Richard. Richard. Oke. Nah, di antara semua nama anak-anak, anak-anak dari ayahnya Ibu nih ya, kayaknya Ibu memiliki nama yang agak sedikit berbeda. Nur Hayati. Itu bagaimana kisahnya, Bu? Sebenarnya begini. Jadi Ibu saya melahirkan, kebetulan saya lahir di Westmaryah, Tanjung Karang itu. Hotel Ria. Hotel Ria. Nah, dekat, mau dikasih nama. Nah, terus Ibu saya tanya, Pit, ini adiknya mau dikasih nama siapa? Papi kan nggak ada. Betul. Ini tanya dengan anak yang pertama, Peter. Iya, betul. Oke, terus? Oh, ini bulan November dah kasih nama Nur Yati. Nah, kasih nama Nur Yati. Nah, terus setelah saya SD, kan mau buat ijazah itu ya. Saya punya guru namanya Pak Kasim. Waktu itu Ibu sekolah di SD mana? SD 3 Gadingerjo. SD 3 Gadingerjo. Terus Pak Kasim bilang bagaimana? Kan 4 tahun sempat di Telung Agung. Tapi setelah itu meruskan di SD 3 Gadingerjo. Oke. Pak Kasim panggil saya Nur ini mau buat ijazah. Namun kalau namanya Nur Yati itu artinya kurang bagus lah ya. Kurang ini. Bagaimana saya tambah jadi Nur Hayati. Kan artinya cahaya kehidupan. Ya namanya murid senang sekali kan. Dikasih nama oleh gurunya kan senang sekali. Jadi ada kebanggaan tersendiri juga ya. Tapi kakak saya Peter itu tetap percaya saya itu namanya Nur Yati saja. Bukan Nur Hayati ya. Yang ngasih nama kamu siapa? Kamu kan namanya Nur Yati. Aku yang ngasih nama kok jadi Nur Hayati. Ya sudah lah gak apa-apa. Nur Hayati Van Der Linde. Ya. Oke terus. Jadi sampai sekarang untuk semua administrasi menggunakan nama Nur Hayati Van Der Linde. Dulu pakai ejaan lama. Jadi Nur Hajati. Dulu kan masih ejaan lama ya. Nur Hajati. Jadi sampai sekarang juga tulisnya ini Nur Hajati. Iya betul. Pakai J. Iya 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 iya. Oke. Nah ibu dulu pada saat ibu masih bersekolah di SD atau SMP gitu. Ada gak mungkin dari teman-teman yang suka jahil, suka bilangin ibu gitu. Oh iya itu pengalaman saya di SD. Oh iya gimana? SD 3 jadinya rujo itu. Ya saya sempat dibully seperti cuyuh saya. Ini anak Belanda. Kalau pas pelajaran itu apa? Pelajaran sejarah lah dulu ya. Penjajah-penjajah. Jadi kalau pas kasti itu saya sedih. Kenapa? Ya kalau kasti itu kalau kita pelari itu kan mau dimbat lah bahasa Jawanya. Dilempar bola gitu ya. Enggak, dimbat aja ini. Dilempar bola aja gitu. Jadi saya sering kalau mau kasti itu kadang sering nangis. Kadang gak mau ikut gimana. Ikut gimana jadi kayak kesel gitu ya. Tapi lama-lama setelah di SMP bilang enggak. Karena banyak teman yang senang. Oh iya turna Indo, turna Indo. Santik-santik gitu ya Bu ya. Ganteng-ganteng gitu ya Bu ya. Enak kalau turna Indo. Apalagi di SMA sudah mereka. Apalagi SMA kan banyak teman-teman yang Cina. Yang itu juga. Yang situasi. Bervariasi ya. Kebelah saya SMA-nya di S1.5. Pahoman. Waktu itu di SMA Satrius. Pahoman. Pahoman. Oke. Nah terus Bu. Jadi pada saat itu. Apa yang ibu lakukan ketika ibu ya. Dijailin sama teman-temannya. Ya gimana ya dulu ya. Rasa minder ada sih. Ya saya kan enggak berani melawan ya namanya perempuan. Yang jahitan lagi laki biasa seperti itu. Kalau sesama perempuan jarang ya Bu ya. Jarang. Bahkan enggak ada kali ya. Tapi lama-lama ya dia baik sendiri sekarang. Lama-lama tahu gitu ya. Lama-lama tahu. Nah terus Bu. Pada saat ibu SMP atau SMA. Apakah ibu sempat cerita dengan teman-teman ibu gitu. Kalau saya ini ketemuan Belanda gitu. Atau mereka yang tanya. Saya enggak cerita. Karena mereka tahu sendiri. Kalau di SMP kan. Ya saya namanya di kampung kan. Kenal ya. Papa saya kan memang orang Belanda sering mondar-mandir. Bawa sepeda. Dulu kan belum ada motor. Oh betul. Sepedanya udah mewah gitu ya Bu ya. Tapi papi saya sempat beli motor. Waktu di Telungagung. Aku namanya Ducati. Belum ada orang punya motor. Papa saya itu udah punya motor namanya Ducati. Oh gitu. Jadi pada saat itu. Kalau yang teman-teman itu. Teman-teman SMP SMA itu. Sudah tahu dengan sendirinya gitu ya. Kalau di Tanjung Karang. Mungkin dari profil wajah saya mungkin ya. Kok mereka tahu sendiri. Oh iya sih ibu bisa. Kita pasti bisa melihat ya. Ibu ini lebih putih banget ya. Sampai sekarang juga. Dan mata saya kan coklat sekali. Coklat sekali. Oh betul-betul. Iya ya. Jadi. Ibu. Kalau teman-temannya itu suka tanya-tanya gitu. Kamu ada turunan Belanda ya gitu. Mereka tanya begitu. Waktu DECMA tanya. Penasaran kan. Kok ibu rambutnya. Kan dulu rambutnya belum pakai jilbab ya. Rambutnya pirang. Terus matanya kok coklat. Ibu ada keturunan Belanda ya. Iya kebetulan memang saya keturunan Belanda. Kebetulan saya juga punya teman. Anaknya Pak Rahmat Famili. Rahmat Famili itu kan. Itu ibunya kan Belanda. Oh iya. Yang minyak apa itu. Yang Pertamina itu loh. Pak Rahmat Famili itu. Keluarganya orang prinsa ibu itu kan. Ibunya kan Belanda. Bapaknya kan Jawa. Nah itu kan sempat ngobrol. Oh iya saya juga keturunan Belanda. Gitu. Jadi. Gak ada ini. Kalau yang di SMA udah. Udah terbuka. Sudah menerima. Iya ya. Karena sebenarnya. Mereka malah seneng. Apa. Enak lah kalau punya. Jadi apa. Keturunan Indo. Oh iya. Betul-betul. Banyak yang jadi artis ya ibu ya. Sekarangnya keturunan Indo ya. Oke. Ya karena sebenarnya ayahnya ibu datang kesini bukan untuk menjajah ya bu ya. Karena justu ayahnya ibu datang kesini itu untuk salah satunya membela masyarakat Indonesia gitu kan ya. Memang bapak saya kan memang pejuang. Metra. Bukan dari abri dia memang pejuang. Karena membela negara Indonesia ini. Sempat bapak saya kan memang dipalah dicari orang Belanda mau dibunuh. Ya dibunuh apa ya. Jadi mungkin mau ditangkep gitu kan pernah ditahan juga bapak saya. Oh bapak pernah ditahan. Dimana? Ya kurang jelas ya saya. Cuma dengar cerita aja kalau. Papi saya itu dicari orang Belanda. Karena orang Belanda kok membela Indonesia. Oh gitu. Padahal kan bapak saya kan dari silsilah itu kan kelihatan ya. Jadi jadi emang. Papi saya kan memang ada keturunan dari Kraton Sulu. Iya iya dari. Cuma kan kita enggak pernah ngomong. Oh kami ini keturunan Kraton Sulu. Ya teraden ini nih. Nanti sangkanya ria apa gimana. Biar aja mereka yang tahu. Karena dengan melihat silsilah itu. Jadi mereka tahu. Oh ternyata papi saya itu ada keturunan Sulu memang. Dan papi saya pun waktu di Kelung Agung. Itu kalau dipanggilnya itu. Panggilnya itu. Dorotuan. Oh dorotuan. Tapi saya papa saya enggak mau. Jangan dipanggil saya dorotuan. Walaupun saya turunan Kraton saya enggak mau. Karena apa. Anak saya banyak. Nanti untuk mencari nafkah saya susah. Karena kalau orang Dorotu itu kayaknya mau kerja kasar enggak bisa. Sedangkan bapak ini suka kerja kasar. Dulu kan banyak orang dimakan harimau. Oh iya. Banyak tanaman yang dirusak sama monyet. Nah itu kan ditembakin dulu sama papa saya. Tapi kan dulu enggak ada hutan larangan. Betul. Dulu masih. Sekarang kan dilarang. Tidak boleh. Tidak boleh. Betul. Oke. Nah bu ada kenangan apa yang paling ibu ingat bersama ayah? Ada enggak? Kenangan apa? Waktu mungkin kecil dulu sering juga dengan apa gitu. Kalau saya kan enggak selalu ikut papi ya sama ibu saya. Karena saya ke sekolah ikut buli saya di Gading. Nah waktu itu saya kalau pas liburan kan saya pulang. Nah pas musim banjir seperti ini. Kan papa saya suka masang pistolet itu. Menangkap biawak. Itu di pinggir sungai. Itu pakai jedat. Nah saya disuruh melihat. Nur coba kamu lihat jeratnya dapat enggak itu. Oh gitu. Padahal banjir ya. Papa saya memang orangnya keras. Tegas keras gitu. Ya namanya banjir kan saya takut ya. Banyut apa gimana. Terus ibu saya bilang udah kamu berangkat aja. Kamu nanti bohong aja. Enggak usah ngomong kalau enggak dapet gitu aja udah. Saya enggak kesana saya main ke tempat lain. Karena saya takut airnya kan tinggi di pinggir sungai. Terus ada biawaknya juga ya ibu ya. Bagaimana dapat enggak? Enggak enggak papi enggak dapet gitu. Besoknya papi saya kan kesana. Ini sudah dari kemarin matinya ini. Kamu kemarin bohong. Kamu kemarin bohong. Ini sudah dari kemarin matinya. Ya papi saya takut kemarin karena banjir. Ya tapi enggak perlu bohong. Oh gitu. Papi saya memang orangnya disiplin, tegas. Mendidik anaknya itu. Yang termasuk keras juga. Iya jadi bener-bener yaudah katakan apa adanya gitu kan ya. Itu pengalaman saya itu. Jadi kalau saya ngomong dengan papa saya itu enggak bahasa Indonesia enggak bahasa Belanda. Oh iya bahasa? Justru bahasa Belanda anak-anaknya enggak. Bahasa Jawa yang halus. Oh iya? Iya. Oh. Kalau dipanggil Nur. Oh iya. Dalem. Oh iya. Tapi kalau dipanggil Nur. Ya non. Dipanggil lagi sampai dia jawab dalem. Oh. Kita juga pakai bahasa halus sama papi. Oh gitu. Jadi enggak ngoku gitu. Oh jadi kalau dipanggil harus dalem. Berarti papi sangat pasti berbahasa Jawa. Oh. Kromoinggil bisa dia. Kromoinggil? Iya orang dia kan orang kretok. Wow. Dari mana dia bisa belajar Kromoinggilnya? Loh. Lah dia kan dulu tinggalnya di Solo. Oh. Kan papi itu kecilnya di Solo. Oh papi kecilnya di Solo. Oh berarti papi lahirnya di Solo. Iya. Anaknya yang 10. Yang dapat orang Belanda. Yang anak pertama itu. Papi itu kan nikah sama orang Belanda. Anaknya 10. Oh yang dengan ibu Wilhelmina. Wilhelmina itu. Anaknya 10 itu. Ngomongnya Jawa semua dengan papi. Oh walaupun punya kafesnya Belanda. Iya. Ngomongnya Jawa. Dan dia sempat ke Indonesia pun ngomongnya Jawa. Oh. Ngomongnya Jawa. Ada sekarang saudara-saudara papi yang dari Belanda. Yang datang ke sini masih bisa bahasa Jawa. Sudah meninggal semua anaknya papi. Tapi anaknya masih bayar juga ya. Iya. Luar biasa. Oke. Oke. Nah ini ibu. Kita mau closing statement. Apa pesan ibu untuk anak-anak muda Indonesia. Yang menonton video kali ini. Ya baiklah. Anak-anak muda. Melenial. Yang menonton video ini. Belajarlah sejarah. Jangan lupakan sejarah masa lalu. Memang betul. Belanda pernah menjajah Indonesia. selama 150 tahun. Nah. Tapi tidak semua keturunan orang Belanda yang di Indonesia itu jahat. Ya. Kita juga sama ya ibu ya. Kita juga sama. Kita juga sama. Karena bangsa Indonesia ini banyak keturunan-keturunan. Dari. Berbagai macam bangsa ya. Berbagai macam bangsa ya. Jadi ya. Kita harus mengerti sejarah. Perjuangan-perjuangan orang tua kita zaman dulu. Ternyata orang tua saya pun. Itu juga masih keturunan bangsa Indonesia. Bukan asli dari Belanda. Jadi ada perkawinan campur ya. Sudah ada perkawinan campur. Dan papi saya pun mendapat penghargaan dari pemerintah bahwa papi saya itu juga pejuang untuk melakukan Belanda. Betul. Iya, iya, iya. Jadi itulah ya sejarahnya ya ibu ya. Oke. Oke. Ibu Nur Hayati. Terima kasih. Sudah ngobrol-ngobrol bareng saya. Semoga obrolan kita kali ini bisa diterima. Dan semoga obrolan kita kali ini bisa bermanfaat untuk orang-orang yang menontonnya ya ibu ya. Semoga kita bisa berjumpa lagi dalam kesempatan. Oke, oke deh guys. Terima kasih sudah menonton video kali ini. Semoga video kali ini bisa membuka cakrawala Anda tentang perjalanan hidup anak manusia yang ada di tanah air Indonesia. Sampai jumpa di video-video berikutnya yang tak kalah keren dan tak kalah seru lainnya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen channel Jarosongha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.